Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma baad ada pertanyaan dari Haji Asef Matin BA ketua cabang Muhammadiyah lewi liang Bogor pertanyaan kami jamaah masjid al awaliyin dan selonid di tanah lapang lewi liang biasa bertakbir dengan menggunakan sigut takbir dengan dua kali mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ilallah wa Allahu akbar Allahu akbar walillah ilham tidak menggunakan sigut takbir dengan tiga kali pengucapan Allahu akbar apakah sigut takbir yang dua kali itu yang benar ataukah yang tiga kali apakah tindakan kami seperti itu ya keliru mohon penjelasan jawab apa yang dilakukan oleh saudara penanya beserta jamah masjid al awaliyin juga oleh jamah salat id di tanah lapang lewi liang sudah benar sesuai dengan tuntunan rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengenai lafaz takbir ini memang ada tuntunannya dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam sebagaimana dapat kita ketahui dari hadis-hadisnya di antara hadis-hadis tersebut seperti hadis yang saudara penanya kemukakan dalam surat untuk lebih jelasnya baiklah kami kutipkan kembali lafaz takbir tersebut sebagai berikut yang pertama menurut hadis yang diriwetkan dari Umar dari Ibn Mas'ud lafaz takbir itu adalah sebagai berikut Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wa Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi lhamd artinya Allah ma'abesar Allah ma'abesar tidak Tuhan melainkan Allah dan Allah ma'abesar Allah ma'abesar dan bagi Allah segala puji ucapan Allah wakbar dalam takbir aid menurut riwayat Umar dari Ibn Mas'ud tersebut di atas jelas hanya diucapkan dua kali tidak tiga kali yang kedua hadis yang diriwetkan oleh Abdul Razak dari Salman dengan sanat yang suhih mengatakan kabbiru Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabiro kemudian dalam riwayat lain dari Salman dikatakan kabbiru Allahu Akbar Allahu Akbar kabiro artinya bertakbirlah Allah ma'abesar Allah ma'abesar sungguh ma'abesar berdasarkan hadis-hadis tersebut dan dalil-dalil yang lain yang tidak kami kutip di sini muktamar terjih ke-20 di Garut memberikan tuntunan sebagai berikut Hendaklah engkau perbanyak membaca takbir pada malam hari pada malam hari raya fitrah sejak mulai sejak mulai matahari terbenam sampai esok harinya ketika solat akan mulai dan pada hari raya adha mulai sesudah solat subuh pada pagi hari arafah sampai akhir tashrik dengan membaca Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham atau bacaan sesamanya fatwa fatwa terjih Muhammadiyah jilid 3 halaman 140 sampai dengan 142 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati